Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramka Intro 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 Halo Halo, saya Dina Haryana dari Yayasan Semai Jiwa Amini atau Sejiwa Kita saat ini bergerak di Bogor Untuk satu kegiatan bersama teman-teman dari Pramuka, SNK, SMP, SMA Untuk berbicara mengenai bagaimana mencegah dan mengatasi isu-isu kekerasan seksual di seputar anak Nah jadi tujuan kami tentunya agar anak-anak terlindungi dari para predator anak Dan mereka mampu juga melindungi teman-temannya dari kekerasan seksual di seputar mereka Jadi kita berikan ilmunya, caranya bagaimana melindungi diri Dan yang jelas adalah bagaimana mereka membangun jejaring Sehingga mereka tidak sendirian kalau harus melaporkan sesuatu Dan juga mereka harus tahu bagaimana untuk bisa mewaspadai orang-orang yang jadi predator anak itu Dan bagaimana membantu teman-temannya agar benar-benar waspada, terlindung dari kekerasan seksual Itu tujuan kami Nah harapan saya adalah semoga yang sudah menerima apa yang kami berikan Bisa mewartakan, menginformasikan, mengkampanyekan kepada teman-temannya Dan kepada semua orang yang mungkin orang tuanya juga, adik-adiknya Yang jelas adalah kita juga memberikan pelatihan kepada orang tua dan guru Jadi bersama-sama orang tua, guru, dan anak Bersama-sama kita berjejaring Dan membangun satu ekosistem untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mehdi Sandora, Kepala Bidang SD, Dinas Pendidikan Kota Bogor Pada FTBI ini, Alhamdulillah tadi telah dilakukan para juara Dan setelah ini para juara ini akan lebih diintensifkan untuk dilatih Karena tanggal 13 November 2023 Mereka akan berkompetisi di tingkat Jawa Barat Tentunya dengan acara FTBI ini Kita lebih sadar kepada budaya dan bahasa Sunda Kesenian Sunda Untuk lebih dibiasakan lagi di anak-anak Terima kasih kepada para guru Terima kasih kepada Kepala Sekolah yang telah membina anak-anak Sehingga nantinya menjadi penutur aktif bahasa ibunya sendiri yaitu bahasa Sunda Tujuan FTBI adalah revitalisasi bahasa daerah Maka dengan adanya FTBI ini Kita semua lebih sadar Kesenian Sunda, huruf Sunda, dan bahasa Sunda jangan dilupakan Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpaksifasi dalam acara ini Kepada orang tua, kepada kepala sekolah, guru, pembimbing Dan tentunya anak-anak yang menang selamat Yang kalah tidak boleh patah semangat Banyak kejuaraan lagi Kekalahan adalah kemenangan yang tertunggu Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Nama aku Syafia Rizkika Aku dari sekolah SD Pertiwi Aku kelas 5 Perasaan aku dapat juara 2 Senang walaupun gak bisa ke Bandung Tapi aku udah bangga sama diri sendiri Semoga nanti bisa ikut lomba lagi dan juara 1 Tetap semangat untuk berprestasi Jangan putus asa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Radis Tietu Faila Dirgantara Saya dari SD Negeri Polisi 4 Saya juara 1 membaca sajak Untuk kesan, saya sangat bahagia sekali Dikarenakan saya dapat teman baru Pengalaman baru, dan lain sebagainya Untuk teman-teman yang tidak Melanjut ke provinsi Saya Mau bilang Semangat terus Dikarenakan Pasti bakalan ada pengalaman yang lain lagi Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih Alhamdulillah hirobilalamin Hari ini Pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Kota Bogor telah dilaksanakan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Dan kejuaran-kejuaran sudah diumumkan Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya Kepada SDN Bangka 3 Karena menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan FTBI ini Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang meraih juara pertama Dan semoga di tingkat provinsi tetap meraih juara pertama Selamat untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor Atas terlaksananya Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2023 Semoga di tingkat provinsi menjadi juara umum Jabar Kahiji Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan saya Salsa Bila Muhsin Afif Biasa dipanggil Salsa Saya merupakan Sekretaris 1 Dari kerja Sabang Kota Bogor Masa Bakti 2020-2025 Dalam kegiatan perkemahan Wira Karya Sabang Kota Bogor Saya diamanahkan sebagai ketua pelaksanaan Dari kegiatan perkemahan Wira Karya Sabang Kota Bogor Hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan kegiatan PWC Kota Bogor tahun 2023 Dalam kegiatan hari ini kami telah melaksanakan kegiatan upacara pembukaan Yang dibuka secara resmi oleh Kak Gurnawali Amin selaku Sekretaris Kuarcap Selanjutnya peserta melakukan kegiatan rotasi sore Yang dilaksanakan mulai pukul 15.30 sampai 17.30 Giat rotasi sore itu ada renovasi musola Ada pembangunan masjid Ada pembangunan pojok baca dan penanaman Mungkin itu untuk hari pertama Untuk hari kedua dilanjutkan dengan beberapa kegiatan wawasan Dan melanjutkan kegiatan rotasi di hari pertama Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebih nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, salam pramuka Kenalin, nama aku Mariska Sahila Dari pangkalan SMA Negeri 8 Kota Bogor Aku dari kuartiranding Beber Utara Aku disini mengikuti PWC Karena PWC ini sudah lama sekali tidak diadakan Terakhir itu tahun 2017 Itu pertama kali PWC beraksanakan Dan selanjutnya itu 2023 Itu menggunakan waktu yang cukup lama Untuk PWC yang kedua Makanya aku tertarik Alasan aku untuk masuk ikut Andil dalam PWC ini Kesan dan kesan aku di PWC ini PWC ini seru juga membawa nama wawasan Dari pemateri yang hadir Dan juga beberapa teman-teman Yang sebelumnya aku belum kenal Nah, terus Pesan aku yaitu Semoga PWC ini diadakan lagi Tahun-tahun sedikutnya Dan juga aktif Untuk mengadakan PWC tiap tahunnya Dadah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam beramuka Hai semuanya Berkenalkan nama saya Kamilya Karya Imbangi Dari Kamkalan Bandungu Kota Bogot Berkenalkan Ting, Bebel Timur Alasan saya yang mengikuti PWC Dikarenakan saya ingin mengetahui Bagaimana rasanya terjun langsung Kedalam masyarakat Dan saya juga ingin Menambah relasi pertemanan saya Terus Oh Kesan dan pesan saya mengikuti kegiatan ini Yaitu Kedua ini sangat amat seru Sangat amat Menambah pengetahuan saya Tentang Materi-materi yang diberikan Terus untuk Pesan saya ke depannya Semoga kegiatan ini Semakin lebih baik Di kegiatan yang akan datang Di PWC ketiga Dan semoga Semua yang mengikuti kegiatan ini Mendapat bekal yang baik Untuk disampaikan lagi Kepada teman-teman yang lainnya Jadi cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih